Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi peserta didik kelas 8 yang bapak banggakan Bertemu kembali dengan bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam Atau disingkat dengan IPA Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran online Kita buka dulu bersama-sama dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Pada pertemuan ke-28 ini bab 2 Bapak akan menyampaikan materi tentang organ pernafasan dan beserta fungsinya Tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran kali ini adalah Peserta didik diharapkan Mampu mengidentifikasi organ pernafasan manusia Perhatikan gambar berikut Ini ada seorang perempuan Yang di mulutnya dan di hidungnya itu ada menggunakan alat Nah nama alatnya ini adalah Nebuliger Pernahkah kalian melihat seseorang menggunakan alat seperti pada gambar ini Nah nama alatnya tadi adalah Dikenal dengan Nebuliger Nebuliger Merupakan alat kesehatan yang dapat Mengubah cairan obat menjadi uap Sehingga dapat dihirup dengan mudah oleh paru-paru Salah satu kegunaan Nebuliger Yaitu untuk membuka saluran pernafasan yang menyempit Biasanya dia alami oleh penderita asma Dan alat bantu tersebut Penderita asma dapat melakukan pernafasan dengan baik Bagaimanakah mekanisme pernafasan pada manusia Selain asma Penyakit apa saja yang dapat menyerang sistem pernafasan Nah ini akan kita bahas Tapi pada pertemuan kali ini Bapak hanya membahas tentang organ-organ pernafasan manusia Sedangkan untuk penyakitnya nanti pada pertemuan selanjutnya Yang pertama organ pernafasan beserta fungsinya Udara masuk ke dalam tubuh manusia itu melalui saluran pernafasan Kenapa? Karena Saluran pernafasan tadi terdiri atas beberapa organ sebagai berikut Yang pertama ada rongga hidung atau kapum nasalis Atau ada juga yang menyebutnya nasal Rongga hidung merupakan saluran pernafasan yang pertama kali dilewati udara pernafasan Yang mana hidung tersusun atas tulang rawan dan memiliki dua buah rongga dengan satu buah sekat Bisa dilihat pada gambar Yang mana pada gambar disitu ada serabut sarap pembau atau dikenal olfaktori Di bagian hidung ini adalah sarap sebagai pembau Nah apabila sarap ini terganggu dia tidak akan bisa mencium bawah bau Serabut sarap Nah kemudian ada serabut sarap ke otak ada tulang hidung Ada selia sarap pembau dan lendir Nah rongga hidung itu mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut Yang pertama adalah sebagai saluran udara pernafasan Yang B menyaring udara pernafasan yang dilakukan oleh rambut-rambut di hidung Makanya rambut-rambut yang ada di hidung jangan dicabut Karena itu dia berfungsi sebagai penyaring udara Apabila dicabut itu nantinya udara yang kotor itu akan masuk langsung ketuh Ketubuh tidak ada penyaringnya Ini berbahaya apalagi kalau sampai ke paru-paru Yang C menghangatkan udara pernafasan yang dilakukan oleh mukosa Mukosa itu adalah selaput lendir Nah di dalam rongga hidung Jadi yang menghangatkan udara pernafasan ketika masuk ke dalam rongga hidung itu adalah mukosa atau selaput lendir Yang D membunuh kuman-kuman yang masuk bersama udara pernafasan Nah tugas ini dilakukan oleh leokosit Leokosit itu adalah sel darah merah yang ada di dalam lendir tadi Ya itu atau mukosa tadi ya Yang kedua adalah paring atau dikenal dengan tekak Paring terletak di belakang rongga hidung dan muk mulut Atau dikenal juga paring ini adalah hulu kerongkongan Nah panjang paring orang dewasa itu kurang lebih 4 cm Paring tersesun atas otot lurik atau dikenal dengan otot rangka yang dilapisi membran mukosa Jika otot rangka pada dinding paring tersebut berkontraksi Maka akan membantu proses menelan mah makanan Paring disini dia berfungsi sebagai saluran udara dan saluran mah makanan Ruang resonasi udara dan tempat menggantungnya tonsil atau anak tekak Tonsil berperan untuk reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing Serta didik kelas 8 yang Baba banggakan Kita lanjut materinya Yang ketiga adalah pangkal tenggorokan atau laring Nah bisa kalian lihat pada gambar ada epikrotis, tulang ipit, tulang rawan tiroid, pitaswara, tulang rawan kirokit, tulang rawan terakea Ini bagian depan kalau bagian belakangnya ada tulang rawan artelitiroid Laring merupakan saluran yang akan menghubungkan paring dengan terakea Terakea itu adalah batang tenggorokan Laring terletak pada bagian belakang paring Pada laring terdapat sebuah katup yang disebut dengan epiklotis Nah bisa kalian lihat pada gambar Epiklotis adalah katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun yang berfungsi untuk menutup laring saat menalan makanan atau air Nah jadi epiklotis ini ibaratnya kayak pintu ya Nah makanya ketika kita makan itu tidak boleh sambil berbicara Ya kalau diberbicara nanti dikhawatirkan makanan itu nanti yang seharusnya masuk ke tenggorokan malah ke kerongkongan Nah sehingga yang mengambil alih fungsi disini supaya makanan tidak salah masuk itu adalah epiklotis Salah satunya dengan tersedak itu adalah fungsi dari epiklotis Nah di dalam laring juga terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia Jadi pita suara epiklotis itu terdapat di pangkal tenggorokan atau laring Udara yang melewati laring akan menggantarkan pita suara sehingga menghasilkan yang namanya gelombang suara Selanjutnya yang keempat adalah batang tenggorokan atau dikenal dengan trachea Batang tenggorokan atau trachea merupakan saluran pernafasan yang memanjang dari pangkal rongga mulut sampai ke rongga dada Panjang trachea atau batang tenggorokan orang dewasa sekitar 10-12 cm dengan diameter 2 cm Trachea mengumpulkan laring dengan bronkus Dinding trachea tersusun atas tulang-tulang rawan dan selaput lendir yang tersusun atas jaringan epitalium bersilia Silia tersebut akan menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan dengan refleks batuk Refleks itu gerak yang tanpa disengaja atau secara taktis tanpa sadar Nah kemudian yang kelima adalah cabang batang tenggorokan atau dikenal dengan bronkus Bisa kalian lihat pada gambar bronkus yang mana Nah bronkus ini adalah cabang batang tenggorokan itu cabang batang tenggorokan dari trachea Trachea itu tadi adalah batang tenggorokan Bronkus merupakan percabangan dari dasar trachea atau batang tenggorokan menuju paru-paru kiri dan paru-paru kanan Bronkus atau cabang batang tenggorokan kanan lebih pendek dan lebih besar daripada bronkus kiri Terdiri dari 6 sampai 8 cincin Dan mempunyai 3 percabangan Bronkus kiri lebih panjang dan ramping Terdiri atas 9 sampai 12 cincin serta mempunyai 2 percabangan Nah bisa kalian lihat pada gambar ya Fungsi dari bronkus adalah untuk menyalurkan udara dari trachea menuju paru-paru kiri dan paru-paru kanan Selain itu bronkus juga mengantarkan karbon dioksida dari dan menuju paru-paru Bronkus bercabang lagi sebanyak 20 sampai 25 percabangan membentuk yang namanya bronkulus Bronkulus itu adalah anak cabang batang tenggorokan Nah yang nantinya menghubungkan bronkus dengan paru-paru Nah jadi bronkulus itu adalah anak cabang batang tenggorokan Pada bagian ujung setiap cabang bronkulus Anak cabang batang tenggorokan Terdapat gelembung-gelembung udara yang disebut dengan alveolus Nah jadi perlu kalian ingat Gelembung-gelembung udara itu disebut dengan alveolus Yang berada di mana? Dia berada di bagian ujung setiap cabang bronkulus Serta didik kelas dalpan yang berbangkakan Dapat melanjutkan materinya Menjelaskannya yang ke-6 yaitu paru-paru atau polmo Bisa kalian lihat pada gambar Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernafasan Nah jadi organ utama dalam sistem pernafasan itu adalah paru-paru Paru-paru terletak di dalam rongga dada Serta terdiri atas dua bagian yaitu paru-paru kanan Dan paru-paru kiri Pada bagian luar paru-paru Terdapat dua lapis telaput pembukus paru-paru Yang disebut dengan pleora Nah jadi pleora ini adalah Dikenal dengan sebagai pembukus paru-paru Yang namanya pembukus berarti dia berfungsi sebagai pelindung Jadi dia melindungi bagian paru-paru yang bagian dah dalam Nah di dalam pleora terdapat yang namanya cairan limpa Yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan kecegah mengembang dan mengempis Itu yang perlu kalian ingat Yang ketujuh adalah alfaulus Atau dikenal juga dengan alfeuli Jamaknya Gelombung paru-paru disebut alfeuli atau alfaulus Alfaulus adalah percabangan ujung bronkulus Anak cabang batang tengorkan Yang membentuk gelembung-gelembung kecil Alfaulus Atau gelembung paru-paru Tersusun atas jaringan epitel pipi Dengan dinding yang elektis Lentur Dan mengandung banyak kapiler darah Dimana alfaulus disini berperan sebagai tempat pertukaran Antara gas, oksigen, dan karbon dioksida Pada proses pernapasan Nah selain itu alfaulus berbentuk Berbentuk gelembung-gelembung Seperti buah anggur Sehingga memperluas bidang pertukaran gas Nah bisa kalian lihat pada gambar itu Ada kepiler punadari Itu pembuluh kepiler Ada bengkrolulus Batang tenggorokan Alfaulus gelembung paru-paru Ya ada terakea Batang tenggorokan ya Nah berangkrolulus tadi Cabang batang tenggorokan Nah bisa kalian lihat Pada gambar diperhatikan Sebelum Bapak tutup pembelajaran Bapak akan memberikan Soal latihan Organ pernapasan manusia Berserta fungsinya Yang mana Untuk soalnya Ada di LKS Halaman 23 dan 24 Soal yang kalian kerjakan adalah Soal nomor 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 14 PG Tulis jawabannya saja di buku tulis Di foto dan di upload ke Erlening Madrasah Demikianlah materi kali ini Yang dapat Bapak sampaikan Semoga Apa yang Bapak jelaskan tadi Bisa dipahami Bisa disimak Kemudian bermanfaat Bisa kalian pelajari kembali Kita tutup pembelajaran kali ini Dengan membaca Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih